Halo semuanya, selamat datang di channel gue Rizkyr Hamni. Di video kali ini gue akan modifikasi sebuah motor trail of route di GTA 5 offline. Dan sebelum gue modifikasi motor ini, gue akan berbagi cara mendapatkan motor ini dengan mudah. Cara mendapatkan motor ini kalian bisa beli di internet melalui short turn dengan seharga 7.000 dolar. Dan nama motor ini adalah motor Maibatsu Sanchez. Dan gak cuma itu, kalian juga bisa mendapatkan motor ini dengan cheat kendaraan sebagai berikut. Oke, sekarang kita lihat keterangan motor ini di short turn. Motor ini memiliki harga 7.000 dolar. Dan lalu disini kita bisa melihat, disini ada beberapa livery yang bisa kita beli. Dan yang dimana livery yang pertama itu adalah Sprung, yang kedua ada Atomic, yang ketiga ada Patriot, yang keempat ada Sreus Bari. Oke, sekarang kita bahas untuk soal mesin. Motor ini memiliki top speed yang gak terlalu kencang dibandingin motor-motor lain. Tapi jangan khawatir, motor ini memiliki akselerasi yang sangat tinggi untuk membantu top speednya agar lebih kencang lagi. Dan untuk pengeremannya, motor ini sangat bagus, jadi gak usah khawatir untuk pengeremannya. Lalu yang terakhir ada traksi. Nah, untuk traksi sendiri, motor ini sangat bagus, jadi jangan khawatir untuk ban motor yang selip. Oke, sekarang langsung aja kita review motor ini terlebih dahulu. Motor ini mirip banget dengan motor di relive-nya. Dan motor ini dirancang dengan gaya off-road. Dan nanti gue akan mencoba untuk suspensi motor ini apakah bagus atau kurang bagus. Dan kita juga akan mencoba motor ini di jalanan yang gak rata dan jalanan tanjakan. Oke, sekarang saatnya kita modifikasi motor ini terlebih dahulu. Dan disini juga gue sudah menyiapkan si Franklin untuk menggunakan pakaian off-road coy. Jadi langsung aja lah kita kebankan. Oke, sekarang gue sudah berada di Los Santos Custom. Dan langsung aja kita modifikasi motor off-road ini. Disini kita lihat motor ini hanya berfokusan untuk modifikasi mesin doang. Dan langsung aja kita modifikasi armor terlebih dahulu ke 100%. Karena armor ini sangat membantu ketahanan motor ini. Lalu kita modif pengeremannya yang paling bawah biar pengeremannya lebih kuat dari sebelumnya. Lalu kita modif engine-nya ke level 4 biar tenaganya lebih kenceng dari sebelumnya. Lalu untuk soal lampu, kita modif lampunya yang xenon biar lampunya jadi warna biru. Lalu disini ada warna dan motor ini hanya bisa berganti livery doang. Disini kita lihat motor ini memiliki 5 livery dibandingin dengan di keterangan short term tadi. Dan gue memilih livery yang Patriot Beer karena warna putih. Dan gue disini suka banget sama warna putih. Lalu kita modif transmisinya yang race biar tenaganya lebih kencang. Dan turbo juga kita upgrade biar akselerasinya nambah. Lalu yang terakhir ada ban. Disini kita gak bisa ganti ban dan kita bisa nambahin untuk ban tubeless biar ngepecah kalau ditembak polisi. Lalu yang terakhir ada tire smoke. Tire smoke ini asap ban yang bisa kita ganti warnanya. Dan gue memilih tire smoke yang black. Oke sekarang saatnya kita keluarkan motor off-road ini yang barusan kita modif dari Los Santos Custom. Sekarang kita lihat motor ini ada sedikit perbedaan. Dan yang dimana gue tadi ganti livery doang dan mesin yang gue upgrade. Jadi motor ini hanya kelihatan seperti motor standar. Dan sekarang saatnya kita coba tenaga motor ini di jalanan tol. Oke sekarang gue sudah berada di race area. Dan yang dimana gue pengen coba tenaga motor ini. Apakah motor ini worth it dengan seharga 7.000 dolar. Dan disini gue sudah menggunakan mode first person. Ternyata mode first person ini kita gak bisa lihat kilometer per jamnya. Jadi gue hanya menggunakan kamera biasa seperti ini. Disini kita lihat motor ini hanya memiliki top speed yang gak terlalu kencang dan gak terlalu pelan. Tapi kita tambah lagi transmisi dan turbo yang bikin motor ini lebih kencang lagi. Menurut gue motor ini kurang worth it di tenaga. Karena motor ini dirancang dengan gaya off-road. Jadi wajar saja motor ini kurang di tenaga. Oke langsung aja kita coba motor ini di jalanan yang gak rata dan berpasir. Apakah motor ini worth it dengan seharga 7.000 dolar. Kalian simak aja video ini. Oke sekarang gue sudah berada di Grand Sonora Desert. Dan gue akan ngetes suspensi motor ini. Apakah motor ini worth it dengan seharga 7.000 dolar. Disini kita lihat motor ini memiliki suspensi yang sangat bagus dan suspensinya yang aktif banget. Dan disini motor ini kelihatan tinggi di jalanan yang berpasir seperti ini cuy. Dan motor ini lebih kelihatan gagah jika motor ini kotor seperti ini. Dan menurut gue motor ini worth it jika di jalanan yang gak rata dan berpasir seperti ini cuy. Dengan seharga 7.000 dolar kalian belilah motor ini. Oke langsung aja kita coba motor ini di tanjakan pegunungan. Oke sekarang gue sudah berada di tanjakan Montgordo. Kalau kalian gak tau pegunungan ini kalian cari aja pegunungan yang ada kuntilanaknya. Kemarin gue sudah pernah ngebuat video kuntilanak. Kalian bisa cek di atas kanan kita ini. Oke langsung aja kita tes tanjakan untuk motor Sanchez ini. Apakah worth it? Dan menurut gue motor ini sangat worth it di jalanan tanjakan seperti ini. Motor ini sangat enteng kalau kita bawa ke jalanan offroad. Kalau kalian gak percaya kalian bisa coba idrah. Jadi kesimpulannya motor ini kurang worth it kalau dibawa kebut-kebutan. Tapi kalau soal jalanan offroad motor Sanchez inilah rajanya. Oke kemungkinan video gue sampai sini dulu. Jika kalian suka sama video gue langsung aja kalian like, comment, share, subscribe. Dan tunggu video selanjutnya. Dan sorry banget yang sudah request belum gue kerjain. Dan segera gue kerjain. Thanks semuanya. Yeah. selamat menikmati